Halo guys, ketemu lagi sama gue, TN Li. Kali ini gue mau unboxing ini, pompa angin digital dari Xiaomi. Ini bahasa Cina semua, jadi lo mesti nggak tau, gue juga nggak nih, guys. Namanya Xiaomi Meja. Jadi tipenya itu MJCQB01QJ. Jadi ini 2000 mpH, dia pakai baterai dan bisa di charge tentunya. Nah, gunanya pompa ini apa aja nanti bisa digunakan untuk pompa sepeda, motor, mobil, ataupun bola. Nah, kita unboxing aja isinya apa aja. Ini belinya dari toko sebelah, harganya cukup relatif mahal ya menurut gue, karena di atas 500 ribu. Cuman kalau dari keuntungan nanti kita coba lihat apakah worth it nggak kita beli barang seharga di atas 500 ribu untuk pompa angin. Nanti kita coba lihat fungsinya seperti apa. Kita unboxing dulu. Oke, kita buka ini ya guys. Jadi isinya apa aja di dalam box ini. Yang pertama, ada box. Dalamnya ada box lagi warna putih. Nah, ini dia barangnya, pompanya. Ya. Nanti kita lihat. Dapat apa lagi di dalamnya sini ada buku manual. Dan ini tulisannya Cina semua. Jadi gue nggak tahu cara bacanya gimana. Tapi yang jelas kita bisa memprediksi dari gambar saja guys nanti di sini. Oke, yang berikutnya dapat apa lagi. Ini kita dapat kabel charger. Kita buka aja ya kabelnya apa aja nih. Sama ini ada converter untuk pompa balon atau bola sama converter untuk sepeda atau ban sepeda yang bukan sepeda motor ya di sini. Yang pakai pentil. Yang berikutnya dapat apa lagi. Ini dapat kabel untuk ngecharge. Ini USB tapi tanpa kepala ya. Nanti kita cuma dapat ini doang. Kita lihat dulu apakah dapat kepalanya apa enggak. Kita coba lihat di sini ya. Ternyata nggak dapat ya guys. Jadi dia cuma dapat ini ada semacam tas dari kain. Nanti untuk naruh barang ini. Di dalam sini ya. Ini ada tempat untuk naruh konverternya ini. Sehingga nggak hilang nanti ke depannya. Ini barangnya. Dari plastik nggak terlalu solid. Jadi kalau kebanting bisa jadi pecah ini. Tapi kita lihat aja. Apakah ini besi ataukah dia itu plastik. Kayak kasar besi ya. Tapi ya kita lihat aja lah. Ini besi atau plastik nanti. Kemudian di sini ada layarnya di sini. Ini seperti rasa baru guys. Nah. Di sini juga ada rasa barunya di sini guys. Oke. Yang berikutnya. Nah. Di sini ada tombol atau tutup untuk ngecharge. Nah. Ini bisa tarik keluar. Dan di sini colokan untuk kabel USB tadi. USB untuk handphone Android. Itu akan sama dengan colokan yang ini. Untuk ngecharge. Ini ada indikator lampu. Kemudian di sini ada. Kalau misalkan kelihatan ya. Di sini ada tombol plus di atas. Tombol minus. Tombol lampu. Sama rotate. Atau muter. Di sini menunya. Kemudian. Di sini ada lampu juga. Digunakan untuk bikin center. Atau untuk center untuk menyalakan ketika kita mau memompah di tempat yang gelap. Cara nyalanya gimana? Dari sini. Nanti kita bisa nyalakan dari sini. Ini tombol ini. Gunanya untuk lampu ini. Nah. Bagaimana cara menghidupkan ini? Menghidupkan pompa ini dengan cara di sini ada warna merah sama hitam. Jadi untuk nyalakan pompa ini harus dicabut ini. Maka di sini otomatis dia akan nyala. Ini ada lampunya. Ini artinya bahwa lemah baterainya. Nanti kita perlu charge. Seperti yang gue bilang tadi di sini. Ada tombol untuk nyalakan lampunya. Kalau misalkan kita mau memompah di tempat yang gelap. Untuk matikan tinggal klik sekali di sini. Ini tombol plus minus bisa kita gunakan untuk. nambah atau ngurangin tekanan angin yang akan kita mau pompa. Itu dalam bentuk PSI. Kemudian yang berikutnya adalah yang tombol ini tadi ya. Rotet tadi ya. Motor. Nanti di sini ada gambar sepeda. 45 PSI. Kemudian ada gambar juga sepeda motor. Ini 2,4 bar. Nanti di konversi aja. Kemudian di sini ada mobil itu 2,5 bar. Yang bola di sini dia tekanannya 0,08 PSI. Nah kalau misalkan kita mau menekan mobil atau motor. Misalkan 33 tinggal kita atur aja di sini. Naik turun untuk PSI-nya. Atau bar-nya. Sesuai dengan pilihan yang ada di rotate tadi di sini. Oke guys. Sekarang kita akan coba. Gunakan pompa portable ini. Dengan ban motor ini ya. Seberapa lama atau seberapa efektifkah dia bisa memompah dengan pompa yang portable ini. Oke kita buka dulu yang di bawah sini ya pentilnya. Oke berikutnya adalah kita lepas ini selangnya. Kemudian kita pasangkan di sini. Kita ulir ketika putar. Oke tekanan sekarang 2,5 bar. Nanti kita coba pasang tekanan jadi 2,9 bar standarnya. 2,9 bar ya. Nah sebelum kita mulai kita kasih timer. Seberapa lama dia melakukan proses dari 2,5 bar ke 2,9 bar. Seberapa lama dari 2,5 bar ke 2,9 bar. Dengan menggunakan pompa portable ini. Gue start. Ini gue start juga ya. Satu. Nah ini udah 2,9 bar ya guys. Seharusnya udah selesai nih. Jadi gak nyampe 20 second. Jadi cukup lumayan cepat ya. Kalau misalkan dia pakai sepeda motor ataupun sepeda biasa. Itu untuk jarak antara 2,5 ke 2,9 itu cepat banget. Mungkin kalau mobil itu akan lebih lama. Karena penampangnya kan lebih lebar. Otomatis akan lebih lama nantinya. Kita coba yang bagian belakang. Apakah se-efektif ini yang di depan. Oke kita coba yang ban belakang ini kan lebih lebar ya. Lebih lebar. Terus sekarang tekanannya ada 2,4. Kita mau naikkan menjadi 3,3. Startnya 3,3 ya. Ini ban nya 120. 14 ring nya. Kita naikkan menjadi 3,3 dari 2,4. Oke guys kita coba ya. Ini kita mau naikkan ke 3,3 dari 2,4. Ban nya ukurannya 120. 14 ring nya. Kita mulai 1,2,3. Kita mulai 1,2,3 dari 3,4 dari 3,4 dari 3,4 dari 3,4 dari 3,4 dari 3,5 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 dari 4,5 dari 3,5 dari 3,5 dari 4,5 dari 3,5 dari 4,5 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 dari selamat menikmati oke jadi 1 menit 05 second jadi cukup cepat ya jadi antara 24 ke 33 dengan ukuran ban 120 itu hanya butuh waktu 1 menit 5 detik atau 1 menit 6 detik lah ya jadi menurut gue ini alat cukup lumayan digunakan cukup efektif ya gak terlalu lama sehingga rekomendasi lah untuk digunakan kalau mobil pasti akan lebih lama disini kalau kita pakai ban apalagi yang ukuran gede otomatis bisa sampai 5 menit mungkin ya kalau dari 0 gue akan update lagi kalau misalkan gue gunain untuk memompat dari 0 kebetulan karena kita belum ada yang kempes yaudah gue gak akan gunain dulu ini adalah produk dari Xiaomi Mijia pompa portable yang bisa di charge jadi bisa dibawa kemana-mana ketika lo dalam keadaan darurat misalkan kempes bisa dipakai dulu sampai kita menemuin tempat untuk member ban kita oke itu dulu dari gue jika lo suka dengan video gue tekan like dan share ke teman-teman lo jangan lupa subscribe gue Atenly gue kabur dulu jangan lupa subscribe sampai ketemu lagi di video-video gue selanjutnya bye bye